Intro Usai dilaporkan sebagai pelaku dugaan KDRT oleh istrinya Lesti Kejora Jejak digital Rizky Bilar yang berbau negatif langsung muncul ke permukaan dan viral Dulunya sudah sempat digosipkan Kini orang-orang ramai menyebut Rizky Bilar memulai karier sebagai gigolo Saat perkenalan Rizky Bilar kepada publik, dia menyebut dirinya memulai karier sebagai seorang model Karena terseret kasus KDRT, awal karier Rizky Bilar itu pun diubah sebagai seorang gigolo Bilar memulai karier di dunia pergigoloan pada tahun 2015 Hal ini diketahui dari sebuah tweet yang diunggah berisikan foto dan nama Rizky dengan pin BBM di mana dirinya dijajakan yang benar aja Kemudian secara tiba-tiba beralih ke dunia permodelan tulis Wikipedia dikutip pada Jumat 30 September 2022 Meski sempat bikin shock, tulisan keterangan karier Rizky Bilar itu akhirnya kembali diubah menjadi seorang model Sebelum ditulis Wikipedia Rizky Bilar yang disebut sebagai gigolo sudah menjadi perbincangan hangat di media sosial Salah satunya Twitter dan TikTok Dulunya yang Masalah gigolo ini sudah pernah dibahas beberapa netizen di Twitter Namun tak pernah menarik perhatian publik karena menilai Rizky Bilar sebagai pria baik-baik Akun Twitter bernama AdGigolot1990 Tiga membagikan tiga foto pria yang dicurigai sebagai Rizky Bilar Serta menyertakan kontak yang bisa dihubungi Rizky minat invite BBM 51394 Tulis akun Twitter AdGigolot1993 Diketahui E. Lee Kauan Twitter AdGigolot1993 Kedapatan beberapa kali memasang iklan tawaran jasa gigolo atau pria panggilan Dalam unggahannya, sosok pria yang diduga sebagai Rizky Bilar itu terlihat telanjang dada Terima kasih telah menonton!